Ingin membuat file seperti ini, jika kita tulis 1, maka dia akan tertulis 1. Ingin di komputer Anda ada icon terbilang, atau kalau kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka komputer kita langsung menjawab itu apa. Ingin seperti ini, ikuti video berikut ini. Ciao. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi teman-teman di Sama-sama Belajar. Belajar bersama-sama. Hari ini kita akan membahas apa yang tadi Anda lihat di depan awal itu adalah file Excel yang bisa terbilang, atau angkanya bisa berubah menjadi X. Kita akan membahas itu. Mungkin Anda tanya, apa latar belakang background saya hari ini? Ini adalah Gunung Prau di Dieng. Ini adalah target kami di tahun 2023, kami akan pergi ke sana. Dengan teman-teman spesial juga. Hari-hari akan ada di Gunung Prau di Dieng. Kita tunggu saja. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah kita mengambil atau men-download file terbilangnya, atau add-in file terbilangnya. Kalau Anda belum tahu dapet demar dari mana, ada di bawah sini. Ada di bawah deskripsi, ada link yang Anda bisa dapatkan file terbilang.rar-nya. Setelah di-download, tentu saja kita ekstrak file tersebut. Kita ekstrak, mudah, tinggal klik kanan, lalu ekstrak itu terbilang. Maka nanti hasilnya akan seperti ini, teman-teman semua. Dia akan muncul dalam folder terbilang, lalu tinggal Anda klik saja dalamnya ada file terbilangnya. Tapi tidak perlu kita buka, biarkan saja dia tertutup dengan si foldernya tersebut. Setelah itu, yang kita lakukan adalah tentu saja membuka file Excel-nya. Saya menggunakan Excel 2016. Cara kita membuka file atau memasukkan file terbilangnya ke dalam Excel kita, kita klik file. Kita klik file di sini. Lalu di sini ada option. Setelah muncul Excel option, kita pilih add-in. Setelah add-in, lalu kita klik go. Di glow ini, saya sudah ada file terbilangnya. Tapi bagaimana cara saya memasukkannya? Anda tinggal klik browse, lalu dipilih letak folder terbilangnya. Diklik terbilangnya, lalu di oke. Setelah oke, ini sudah ada. Maka dia akan langsung terpilih dan langsung ter-check list. Lalu anda klik oke. Maka saat itu, komputer Anda sudah ada file terbilang. Misalkan di sini saya tulis 90. Maka kalau kita tulis file sama dengan terbilang, maka di sini tertulisnya 90. Nah, lalu kalau bagi anda teman-teman yang sedang menyusun rapot tengah semester di sekolah, kalau anda pakai legurnya juga seperti ini, nanti kita akan bahas tentang membuat rapot semester itu seperti apa. Nanti di sesi berikutnya. Ini tinggal kita tambahkan saja di depannya dengan proper. Proper agar si tulisannya itu menjadi S yang lebih besar, P yang lebih besar. Mudah kan? Baik. Silahkan mencoba. Nanti format rapot semesternya akan saya sampaikan di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.